Mana yang silap, mana yang fitnah, mana yang kebenaran Oke, macam Caprice Masih panas isu fitnah mengenai Ustaz Abit Liu Dari podcast yang dilakukan Caprice baru-baru ini Gini ramai netizen turut tidak berpuas hati terhadap tindakan Caprice Berikut merupakan beberapa video netizen Yang menyokulakan sikap Caprice yang seakan menjaga tepikain orang What is on the news today Assalamualaikum, salam sejahtera, salam suatu Malaysia, salam tengah hari, salam petang dan selamat malam Oke First thing, first thing, first lah kan baru-baru ini Hebo dalam TikTok aku tentang apa yang mondi, mondi, apa nama mondi Musibat yang muka macam conteng kan Lepas tu dengan apa, ada satu persatuan, apa persatuan buka air orang, kan Macam tu lah kan Okay, by the way Aku Cuma nak beritahu dunia air zaman Kadang-kadang kita tak tahu mana yang betul, mana yang salah, mana yang silap, mana yang Fitnah, mana yang kebenaran Okay Macam Caprice Macam kau, kau ada nama Caprice Kau ada nama, kau ada nama Banyak orang kenal kau, Caprice, Tiger, Tigerwood Okay Macam Pertubuhan yang kau buat tu, untuk muka air tu, tu Satu je kau kena fikir Allah sebaik-baik menutup air Hamanya Apa salahnya Okay lah kita menutup air bersama sendiri Kalau betul dia buat Itu dia antara dia dan Allah Tapi andai kata Dia tak buat Mampu-mampu macam kau ni dah dah register tau Register dah bagi nama, resuming kau kat presiden kau, Dajjal Untuk menyebabkan fitnah Okay, macam mondi ni pula Kau pampam lah, dia terdesak, dia perlukan duit Apa je arahan orang, janji bayaran cantik Dia boleh beli iPhone 15 Kan, dia boleh tambah lagi corak-corak kat muka dia Cukup orang kata membiaya makanan, kotrakan dan sebagainya Ojek-ojekan kan Dia terima je duit Janji dia buat apa yang kau proposalkan Apa yang kau suruh, dia akan buat Kan, aku tak ada lah salahkan mana-mana pihak Sekarang ni Abit Liu pun aku dah baca antikah Abit Liu pun balik jedak dan dia dah barik kepada polis So kita tunggu je lah penghujung jalan cerita ni Sebab aku mula tertarik tau Sebab Ustaz Diri Sulaiman pula dah mengeluarkan artikel Gambar-gambar yang mondi Whatsapp sama kepala punk Abang Zak And aku pun baca Whatsapp tu Dia kata mondi ni cuma perlukan uang Itu semua orang kata Arahan-arahan tertentu lah Okay Cap Satu je nak cakap Daripada kau membuat podcast tentang membuka air orang Kan Aku tengok beberapa podcast kau tentang Stipe video, pasal bombing, pasal Cikgu, apa tu cikgu, apa tak namanya tu Apa kata kau buat podcast tentang kesusahaan rakyat Memperjuangkan nasib rakyat Kau buat podcast tentang Kau kata kehidupan manusia sekeliling Kesesuahan Kebun, petani Cikgu-cikgu Apa kata kau buat podcast macam itu Daripada kau buat podcast untuk membuka air Kalau air tu betul-betul lah Kalau air tu fit 6 Maknanya kau dah Mengerti register nama kau lah Kan untuk jadi orang kanan Presiden air zaman nanti Okay Cap Okay aku Tak lah Dapat dulu sampai sekarang lah Dah dah lah tu Penat lah Kita sepatut air zaman ni Setiap orang kata Membantu sama dengan lain Bukannya untuk menyebar Menjatuhkan Okay Apa kata lepas ni Aku buat podcast tentang rakyat Memperjuangkan nasib rakyat Aku pun tak suruh kau jadi politik Tapi Bagi orang kata Pihak-pihak kerajaan Membuka mata Lihat kesusahan rakyat Kau panggil lah Kau kata siapa-siapa Orang susah kau datang ke rumah Kau buat podcast Kau jemput datang ke podcast kau Untuk ceritakan tentang Kusaha penderitaan Untuk survive Kan contoh macam Kau jemput ahli-ahli Bisnesmen Yang ternama Untuk mengkongsi ilmu Kan untuk Kau kata share Tentang Kau kata Bagaimana Untuk Menjanakan ekonomi Kan Daripada Kau buat podcast yang Entahlah Sebenarnya aku tak suka sangat Tengok podcast kau tu Kan Kalau siapa yang tak suka Cuba light sikit Benda free Light sikit Nak tengok Okay What's up What up What up Wuhu Disebabkan orang Sebegini Yang suka Menceritakan Gaiban orang lain Menceritakan Tentang keburukan Orang lain Dia tidak sedar Bahawasanya Di sisi dia Ada yang Perlu Dipertanggungjawabkan Jadi seorang Lelaki ni Kita kena Laksanakan Tanggungjawab Dalam keluarga dulu Pagi bini kita Anak bini kita Ilmu yang secukupnya Bukan kita bercakap Tentang agama Tapi bini kita sendiri Mendedahkan aurat Bercakap Di kalayak ramai Yang tak sepatutnya Sedangkan kita Bagai suami Pun tak mampu Nak bercakap Apa Salahan Terhadap bini kita Kita biar Orang ramai tengok Apa yang bini kita bercakap Sampai jumpa